Halo, rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi dengan PNIA masih di mata kuliah ekonomi teknik kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mengaruhi pada capital investment ada interest atau bunga, annuity, capitalized cost, dan depreciation tapi pada video kali ini kita akan membahas seluruh untuk interest dan annuity bagaimana interest atau bunga itu apa saja jenis-jenis bunga dan bagaimana menghitungnya serta apa itu annuity dan macam-macam annuity seperti apa kita akan membahas pada video kali ini selamat mengikuti pada capital investment ada beberapa faktor yang mempengaruhi capital investment yang pertama adalah bunga atau interest kemudian ada yang disebut dengan annuity kemudian ada depreciation dan juga indeks harga atau cost index masing-masing faktor tersebut akan kita bahas pada video kali ini dan juga nanti ada pembahasan tersendiri tentang depreciation dan cost index kita akan membahas tentang bunga atau interest apa sih sebetulnya maksud dengan bunga atau interest itu kalau kita melihat pengertian bunga untuk capital investment itu ada dua pengertian yang pertama adalah bunga sebagai labah atau laju pengembalian dari capital investment kemudian kemudian pengertian yang kedua adalah bunga sebagai kompensasi dari uang yang dipinjam sebagai modal atau capital investment jadi kalau kita sebagai investor meminjamkan suatu modal kepada suatu perusahaan misalkan maka ada dua pengertian bunga yaitu ketika bunga itu merupakan keuntungan atau laju pengembalian dari modal yang kita investasikan kemudian pengertian yang kedua bunga itu merupakan suatu kompensasi dari uang yang dipinjamkan sebagai modal atau capital investment kemudian kita akan melihat macam-macam bunga yang pertama bunga yang disebut sebagai simple interest apa itu simple interest? simple interest merupakan bunga pinjaman dalam jangka waktu tertentu nah pada simple interest ini kita tidak memperhatikan tambahan bunganya tetapi yang diperhatikan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi yang pertama ada modal kemudian lamanya pinjaman dan juga laju bunga atau rate of interestnya untuk menghitung jumlah uang yang akan dikembalikan kita bisa melihat di persamaan ini S sama dengan P dikalikan dengan 1 ditambah I kali N apa itu S? S adalah jumlah uang yang akan dikembalikan P merupakan modal yang besarnya modal I-nya adalah interest-nya atau bunganya dan N adalah periodenya berapa periode waktu Kemudian dari perhitungan tadi kita bisa melihat bahwa ada macam simple interest itu ada 2 yang pertama ada ordinary simple interest yaitu interest yang dihitung berdasarkan perhitungan bahwa setiap tahun itu terdiri dari 12 bulan dimana masing-masing bulan itu terdiri dari 30 hari atau bisa disimpulkan bahwa dalam 1 tahun itu 360 hari itu perhitungan menggunakan ordinary simple interest sedangkan kalau kita melihat simple interest yang kedua adalah exact simple interest dimana pada exact simple interest ini interest dihitung berdasarkan bahwa dalam 1 tahun itu terdiri dari 365 hari pada keadaan aktualnya kan 1 tahun itu bukan 360 hari tetapi 365 hari nah untuk menghitung exact interest ini bisa dilihat pada persamaan ini bahwa exact interest itu merupakan pi dikalikan dengan d per 365 jadi karena perhitungannya 1 tahun 365 maka ada faktor membagi 365 hari kemudian macam bunga yang kedua adalah compound interest pada compound interest ini bunga pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan tambahan bunga kalau pada simple interest tadi tidak memperhatikan tambahan bunga ya jadi kalau pada compound interest ini ada yang namanya tambahan bunga tambahan bunga itu bunga yang dikenakan terhadap modal ditambah dengan bunga dari modal jadi modal yang kita punya itu dihitung bunganya kemudian ada lagi tambahannya berupa bunga dari modal yang kita miliki sehingga sehingga bisa dibilang bunga berbunga gitu ya jadi bunganya double bunga berbunga jumlah uang yang akan dikembalikan dapat kita hitung dengan rumus S sama dengan P dikalikan 1 ditambah I pangkat N jadi kalau pada simple interest tadi ya disini pada simple interest interest itu 1 ditambah I kali N tidak ada N nya N nya itu merupakan perkalian dari interest nya periodenya diberikan dengan interest nya tetapi kalau pada compound interest ini merupakan pangkat ya disini N nya sebagai pangkat jadi P dikalikan 1 ditambah I pangkat N kemudian sama ya untuk pengertiannya S itu adalah jumlah uang yang akan dikembalikan P itu adalah modal I adalah interest dan N adalah periode untuk melihat perbandingan jumlah uang pada periode tertentu ketika kita menggunakan compound interest bisa dilihat pada tabel berikut ini jadi disini disajikan pada periode 1 ya disini ada periode 1 itu modal kita sebesar P ya kemudian bunga dalam 1 periode itu disimpulkan dengan PI maka jumlah uang pada akhir periode adalah P besarnya modal ditambah dengan bunga pada satu periode tersebut ya PI atau bisa ditulis dengan P dikalikan 1 ditambah I kemudian pada periode kedua ya kita lihat disini periode kedua modal kita sudah menjadi P dikalikan dengan 1 plus I ya dari sini ya ini kan periode pertama jumlah uang di akhir periodenya kan P ditambah 1 plus I maka modal kita pada periode keduanya itu sama dengan jumlah uang pada akhir periode pertama gitu kan maka bisa ditulis seperti ini kemudian bunga dalam satu periodenya modal awal kita pada periode kedua ini dikalikan dengan I nah ini kan ya kemudian jumlah uang pada periode nya penyabaran dari ini tadi modal pada periode kedua P 1 plus I yang ini ya kemudian ditambah dengan bunga dalam periode kedua bunganya adalah ini pada periode kedua maka kita bisa menuliskan karena ini sama ya 1P kali 1 plus I hanya ada 2 maka kita bisa menuliskan P kali 1 plus I kuadrat oke ini adalah jumlah uang pada akhir periode kedua begitu pula seterusnya sampai periode ke N nah disini adalah periode ke N modalnya adalah P kali 1 plus I pangkat N min 1 maka bunga dalam periode tersebut periode ke N adalah P kali 1 plus I pangkat N min 1 digalikan dengan I jumlah uang pada akhir periode ditambah ya dari modal ditambah dengan bunga maka ketemunya adalah P digalikan 1 plus I pangkat N rumus yang tadi untuk mendapatkan jumlah uang pada akhir periode dengan menggunakan compound interest sangat berbeda dengan simple interest karena ini adalah bunga berbunga maka kita bisa menyajikan hubungan jumlah uang pada periode tertentu antara simple interest dan compound interest pada suatu grafik berikut jadi ini adalah sumbu X adalah periode interest kemudian sumbu Y adalah jumlah uang pada akhir periode maka kita bisa melihat disini ini adalah compound interest kemudian yang saya kasih warna hijau ini adalah simple interest bisa awal titik awalnya sama jumlah uangnya pada periode awal sama periode pertama tetapi ketika periode ke N itu sangat berbeda jauh sangat jauh lebih tinggi compound interest karena bunga berbunga oke kita akan masuk di laju bunga nominal dan efektif apa itu laju bunga nominal dan efektif yang pertama kita lihat dulu laju bunga nominal tingkat bunga nominal atau tingkat persentasi tahunan itu adalah laju tahunan yang biasanya sering dikatakan pinjaman pada tingkat bunga 12% per tahun digandakan atau compounded per bulan per berapa bulan begitu ya digandakan bulanannya nah yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa tingkat bunga nominal ini bukanlah tingkat bunga per periode jadi bukan tingkat bunga per tahunnya sekian begitu ya tapi karena adanya compounded tadi kemudian kalau tingkat bunga efektif adalah laju tahunan yang dihitung menggunakan tingkat periode yang diturunkan dari laju nominalnya untuk menghitung tingkat bunga per periodenya ya kalau yang bunga nominal tadi bukan tingkat bunga per periode tapi kalau tingkat bunga efektif itu adalah tingkat bunga per periode bunga efektifnya bisa dihitung dari persamaan 1 ditambah R per N pangkat N min 1 dimana R adalah tingkat bunga nominal per tahunnya N adalah jumlah periode perbungaan dalam setahun kita ambil contoh ya misalkan disini suatu bank menerapkan suku bunga deposito 6% setiap setengah tahun atau 6 bulan compounded setiap 6 bulan berapakah suku bunga per tahunnya jadi tadi suku bunganya 6% setiap setengah tahun compounded setiap 6 bulan berapakah suku bunga per tahunnya jika dihitung nilai nominal dan efektifnya nah disini diketahui bahwa suku bunganya I nya sebesar 6% per 6 bulan ya kemudian suku bunga nominal setahunnya adalah 2 kali 6% berarti 12% ya karena tadi suku bunganya 6% per setengah tahun atau 6 bulan maka kalau 1 tahunnya berarti digalikan 2 maka suku bunga nominalnya adalah 12% tetapi kalau kita melihat dari suku bunga efektif kalau suku bunga efektif itu dihitungnya per periodenya tadi tadi perode pertama kan berarti 6% per setengah tahun berarti setengah tahun pertama itu sebesar 6% setelahnya compounded digandakan setiap 6 bulan berarti di setengah tahun kedua kalau setengah tahun pertama tadi masih 6% saja maka di setengah tahun kedua berarti 6% ditambah digandakan berarti dikali ya 6% dikalikan 6% 6% dikalikan 6% 0,36% maka bunga di setengah tahun kedua adalah 6,36% jadi jumlah suku bunga dalam satu tahun itu adalah setengah tahun pertama ditambah setengah tahun kedua makanya dapat 12,36% jadi kalau kita lihat dengan menggunakan suku bunga nominal yang dibandingkan dengan suku bunga efektif nilai suku buahnya lebih tinggi suku bunga efektif karena dia ada faktor tadi per periodenya kemudian ada compoundingnya baik begitu ya perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga atau laju bunga nominal dan laju bunga efektif kita masuk di contoh soal untuk bunga atau interest disini diketahui bahwa suatu pinjaman besarnya adalah 1 juta dengan bunga 2% per bulan yang ditanyakan berapa uang yang harus dikembalikan setelah 2 tahun kemudian jika diantara waktu tersebut tidak dilakukan pembayaran sama sekali jadi dia punya utang atau pinjaman 1 juta bunganya 2% per bulan tidak dilakukan pembayaran selama 2 tahun nah setelah 2 tahun ini berapa yang harus dibayar jika kita menggunakan perhitungan menggunakan simple interest dan pembayaran dengan menggunakan compound interest kemudian yang B berapa nominal interest rate-nya kalau menggunakan compound interest setiap bulan dan berapa efektif interest rate-nya jika menggunakan compound interest setiap bulan kita lihat dulu untuk pertanyaan yang A pembayaran dengan menggunakan simple interest jadi disini diketahui P-nya adalah 1 juta I-nya adalah 2% N-nya adalah 24 bulan karena 2%-nya dalam waktu bulan 1 bulan maka 2 tahun itu adalah 24 bulan maka disini kita masukkan rumusnya S sama dengan P ditambah I kali N P-nya adalah 1 juta I-nya adalah 0,02 dan N-nya adalah 24 maka didapatkan hasil 1 juta 480 ribu maka kalau mau membayar dengan menggunakan simple interest setelah pinjaman 2 tahun atau 24 bulan maka nilainya adalah 1 juta 480 ribu kalau kita menggunakan compound interest rumusnya berbeda seperti yang disampaikan sebelumnya N-nya dipangkatkan jadi disini 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,02 pangkat 24 maka dapat hasilnya 1.608.000 nah kelihatan ya kalau menggunakan simple interest 1480 kalau menggunakan compound interest 1.608.000 lebih tinggi yang compound interest untuk pembayarannya ya karena digandakan bunganya digandakan oke kemudian kalau kita masuk di pembahasan untuk pertanyaan B disini diketahui sahnya sama pertanyaannya adalah berapa nominal interest rate-nya kalau menggunakan compound interest maka nominal interest rate-nya adalah jumlah periode dibagi tahun kali interest per bulannya nah jumlah periode-nya ini karena ini setiap untuk 1 tahun ya berarti ada 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan dengan interest-nya adalah 2% per bulannya maka nominal interest-nya adalah 0,24 dengan jumlah periode 12 bulan per tahunnya ya maka nominal interest-nya adalah 24% sekarang kita bandingkan dengan efektif interest rate-nya rumusnya adalah ini IF sama dengan 1 plus R per N pangkat N min 1 kemudian kita masukkan nilainya R nya adalah 0,24 N nya adalah 12 maka kita dapatkan hasil 0,268 yang kalau dipresentasi menjadi 26,8 jadi kalau menggunakan efektif interest rate per 12 bulan dengan periode 12 bulan per tahunnya maka efektif interest rate-nya sebesar 26,8% lebih tinggi dibandingkan dengan nominal interest rate berikutnya adalah tentang annuity annuity itu apa annuity merupakan rentetan pembayaran yang sama yang terjadi pada jarak waktu yang sama artinya kalau kita membayar pada jangka waktu tertentu jangka waktu yang sama misalkan perbulannya kemudian nilainya juga sama maka itu disebut annuity annuity dapat digunakan untuk perhitungan yang pertama itu ada pembayaran hutang annuity digunakan untuk pembayaran hutang kemudian pengumpulan modal dengan waktu tertentu kemudian untuk pembayaran lamsam suatu modal periodik misalkan seperti asuransi kemudian biasanya annuity itu dalam engineering digunakan untuk menghitung depresiasi apa itu depresiasi awal-awal dulu pernah kita bahas depresiasi adalah penurunan nilai alat karena berjalannya waktu kemudian macam-macam annuity jadi ada beberapa macam annuity yang pertama ada ordinary annuity atau annuity biasa pada ordinary annuity itu cicilan yang dilakukan setiap akhir periode dengan sistem bunga yang dilakukan secara kempau kemudian yang kedua ada due annuity yaitu bentuk khusus dari sistem annuity di mana pembayaran dilakukan setiap permulaan periode bukan di akhir periode kalau annuity biasa tadi atau ordinary annuity itu dilakukan di akhir periode kemudian sistemnya adalah menggunakan kempuan interest kalau due annuity ini dilakukan di awal periode di permulaan periode bukan di akhir kemudian ada lagi yang disebut defer annuity yaitu pembayaran yang dilakukan setelah beberapa periode berjalan waktu yang digunakan dalam annuity itu adalah pembayaran pertama sampai dengan akhir pembayaran periode terakhir atau yang biasa disebut dengan annuity term jadi waktunya itu dari awal pertama pembayaran sampai dengan akhir pembayaran kemudian untuk menghitung besarnya annuity bagaimana menghitung besarnya annuity itu kita menggunakan rumus S sama dengan R kali 1 plus I pangkat N minus 1 per I S adalah besarnya annuity R adalah pembayaran periodik yang sama jumlahnya karena tadi annuity itu pembayaran secara periodik yang jumlahnya sama jadi R itu adalah nilai dari pembayaran periodik yang sama jumlahnya tadi kemudian N adalah periode pinjamannya dan I I adalah rate of interest nya nah kalau yang dalam tanda kurung itu 1 plus I pangkat N min 1 per I itu merupakan faktor harga kemudian atau future world factor sedangkan present value atau present word itu adalah jumlah uang akhir periode atau P dibagi dengan harga sekarang bisa dituliskan dengan P sama dengan R dikalikan 1 plus I pangkat N min 1 per I dibagi dengan I dikali 1 plus I pangkat N berikutnya ada berikutnya adalah contoh soal untuk annuity jadi disini diketahui bahwa suatu alat dengan harga alatnya 12 juta umur alatnya 10 tahun harga rongsok atau harga jual alatnya setelah 10 tahun adalah 2 juta depresiasi diperhitungan dengan ongkos tetap dengan pengeluaran yang sama setiap tahunnya laju bunganya 6% per tahun pada akhir umur alat harus terkumpul uang untuk penyusutan nilai alat berapakah depresiasi setiap tahun dengan cara linear dan annuity dan berapa harga alat setelah dioperasikan selama 4 tahun kita lihat satu persatu yang untuk pertanyaan A depresiasi setiap tahun kita dapat menghitung dengan cara yang pertama dengan menggunakan cara linear cara linear itu bagaimana jadi tadi harga alatnya awalnya 12 juta kalau secara linear depresiasinya dihitungnya dari harga alat 12 juta dikurangi harga roksokannya 2 juta dibagi periodenya umur alatnya 10 tahun maka setiap tahunnya depresiasinya adalah 1 juta rupiah per tahun berbeda dengan cara annuity kalau besarnya annuity kita bisa menghitung besarnya annuity atau S harga awal alat ada 12 juta kemudian harga rangsokan alat 2 juta maka S annuity adalah 10 juta untuk bisa membeli alat baru 10 tahun kemudian maka kita harus menghitung dari rumus S sama dengan R dikalikan 1 ditambah I pangkat N min 1 dibagi I S tadi sudah dihitung nilainya adalah 10 juta 10 juta sama dengan R dikalikan dengan I 0,06 dimasukkan dengan rumus N adalah 10 tahun maka kita dapatkan nilai R adalah R 759.000 per tahun jadi dengan cara annuity depresiasinya sebesar R 759.000 per tahun berbeda ya kalau iner tadi depresiasinya 1 juta kalau dengan annuity depresiasinya R 759.000 per tahun kemudian untuk pertanyaan yang B berapa harga alat setelah dioperasikan selama 4 tahun kita bisa menghitungnya dari rumus yang tadi P sama dengan R dikalikan 1 ditambah I pangkat N dibagi I per I dikalikan 1 ditambah I per N P nya yang kita cari harga alatnya setelah 4 tahun itu yang kita cari kemudian R nya didapatkan dari perhitungan yang awal tadi sudah menghitung nilai R nya ketemunya 759.000 kemudian kita masukkan untuk interestnya adalah 6% per tahun periodenya 4 tahun maka kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus rumus ini maka kita dapatkan hasilnya P sebesar 4 R 60.000 jadi harga alat setelah 4 tahun dioperasikan menjadi 4.460.000 dari harga alat awal 12 juta baik demikian tadi materi untuk pembahasan interest atau bunga dan annuity kita akan ketemu lagi di materi berikutnya silahkan diikuti materi video selanjutnya untuk selanjutnya silahkan dikerjakan latihan soal untuk interest dan annuity baik terima kasih sampai ketemu di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh